Selamat datang di AS Channel guys Selamat datang di AS Channel guys Kali ini kita akan meliput kegiatan atau kunjungan kita di Pantai Kuta ya guys Setelah sekian lama, mohon maaf HS Channel sudah pernah upload video berhubung suatu hal dan kesimpulan yang cukup padat akhir-akhir ini Dan baru kali ini HS Channel bisa ikutnya upload video ya guys Ini adalah bocek guys berlari-lari riang di Pantai Kuta sambil membawa mobil mobil airnya guys Tepat di bulan Mei tahun 2022 Beginilah suasana terkini Pantai Kuta Sudah mulai ramai ya guys Kita berharap bahwa situasi pandemi atau virus COVID-19 yang selama ini melanda semuanya Melanda kita semuanya sehingga sedikit melumpuhkan kegiatan dan perekonomian Perekonomian di seluruh kehidupan kita Baik di Indonesia dan seluruh dunia guys Terlihat wajah cerah dan ceria Semuanya seluruh pengunjung ataupun masyarakat yang datang di Pantai Kuta sambil meluapkan kegembiraannya guys Ini pada sore hari sekitar jam 5 sore ya guys Suasana agak mendung Dan air laut saat ini lagi surut Sehingga sangat bagus Bagus bagi Khususnya bagi anak-anak kecil Dan juga para remaja Untuk bermain-main di Pantai Kuta Ini guys Dan juga Tentu saja perekonomian dan keutupan seluruh masyarakat Bangsa dan negara kita ini Bisa kembali normal guys Si Bocip yang gembira berlari sambil membawa mobil-mobilannya guys Dia bawa dari rumah Jadi ceritanya mobilannya itu sedang Ngangkut pasir di sungai guys Tapi seperti yang Tereknya tenggelam ya guys Dan tentu saja Bagi kita semuanya Pemandangan seperti ini adalah pemandangan yang sangat indah Dan sangat menggembirakan buat kita semuanya guys Ombak menjauh disana Sangat bagus Untuk Melakukan kegiatan Sambil mandi-mandi ya guys Karena ombak tidak terlalu besar nih Dan tampak di kejauhan disana Payung-payung Seperti sedia kalas Sudah Terpasang Dan ini halnya guys Ikut bergabung juga Bersama si Bocip Dan bermain-main di Pantai Lokasi Bocip berdiri saat ini Sekitar 50 meter dari Atau sekitar 50 sampai 100 meter dari pinggir pantai Yang menunjukkan bahwa Kondisi Air laut di Pantai Kuta saat ini Lagi Surut ya Sehingga Kita bisa bermain Masuk ke Melewati pinggir Pantai Ya Lihat dari jauh itu Sejauh ya Jauh dari pinggir pantai Banyak pula Banyak pula para Pengunjung dari luar kota Bali Entah itu Dari Jakarta Surabaya Bandung Dan Berbagai daerah Di Indonesia Yang sedang berlibur di Bali Karena kebetulan pada Saat ini adalah musim liburan sekolah ya guys Yakni Sampai pada 9 Mei Baru Kegiatan sekolah Di Aktifkan Atau aktifkan Rali guys Kita tidak bisa melihat Sunset ya Karena Tertutup oleh awan Kejauhan Mungkin sebentar lagi Jika awan Tergeser Kita akan bisa menyaksikan Sunset guys Bagi yang baru Saja bergabung Atau baru Menunjungi HS Channel Sini Kami berharap Agar Senantiasa Men-support Dengan Like Share And Comment Guys Dan jangan lupa Di subscribe Channel Sini guys Karena dengan Atensi dan support Dari rekat-rekat semuanya Akan menjadi Pesenal Penemangat Buat kamu Untuk Selalu Memberikan Liputan-liputan Ataupun Upload video-video Terbaru Selanjutnya Pada rekan-rekan Yang Mungkin Di luar Bali Ataupun Yang akan Berniat Untuk Berkunjungi Bali Jangan Khawatir Ya guys Bahwa Situasi Kombusif Dan bisa juga Berkunjung Kepatai Seperti Yang Ada Di video Ini guys Video Jangan Itu Sesabar Juga Penunjung Yang Lagi Berenang Ya guys Menarik Cil Bocip Tuga Dengan Dian 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 Bermain Ombak Tapi Sedikit Takut Takut Kalau Air Itu Menarik Sampai Ketinggal Ya guys Karena Kita Lewat Tadi Ini Seabis Kunjungan Dengan Keluarga Kita Mampir Ke Pantai Kuta Dan Tidak Membawa Pakaian Ganti Guys Di Kejauhan Kita Lihat Sesuai Orang Sedang Belajar Surfin Ya guys Dengan Berpandu Dengan Yang Tentu Saja Yang Sudah Ahli Dan Profesional Di Bidang Nges Untuk Mengajarkan Surfin Kepada Para Tamu Ataupun Benunjung Yang Ingin Belajar Untuk Kebetulan Ombak Ombak Dilepasan Setelah Pantai Jarak 50-100m Ini Ombak Terlihat Bagus Tidak terlalu Besar Tapi Cukup Untuk Digunakan Bermain Bermain Solving Guys Dan Seorang Ayahnya Sedang Mengambil Video Juga Guys Nah HS Channel Mengambil Kesempatan Untuk Ya Kita Lihat Ombak Natan Dan Boss Ini Pertama Kalinya Dia Belajar Guys Standing Standing Up Out Dan Ternyata Jatuh Guys Jangan Pakai Semangat Jatuh Itu Adalah Hal Yang Biasa Jangan Takut Untuk Gagal Jangan Takut Untuk Jatuh Jatuh Karena Mencoba Daripada Jatuh Karena Tidak Pernah Mencoba Sama Sekali Guys Nah Itu Adalah Salah Satu Kata Yang Pernah Saya Debar Di Masa Lalu Yang Akan Tentu Saja Menjadi Suatu Petuah Pijat Buat Kita Semuanya Untuk Selalu Tantang Menyerah Dan Berani Menambil Sikap Dalam Menjalani Dan Kehidupan Kita Ini Walaupun Banyak Permasalahan Yang Kita Hadapi Banyak Persoalan Yang Kita Temui Tentu Saja Kita Harus Melawat Dan Terus Mencoba Mencoba Dengan Segala Cara Dan Tentu Saja Dengan Perhutunan Yang Baik Bukan Juga Melakukan Segala Cara Dengan Tanpa Perhutunan Atau Dengan Mekat Sehingga Kita Tidak Memperhatikan Hal-hal Di Sekeliling Kita Yang Akan Menjadi Suatu Hal Yang Tidak Baik Tentu Saja Kita Harus Memperhatikan Segal Segalanya Dengan Matang Dan Jaksana Guys Nah Masnya Sedang Memberikan Arahan Seperti Apa Cara Bermain Surfing Yang Baik Dan Kita Berharap Bahwa Beliau Yang Sedang Belajar Bermain Bermain Surfing Dengan Baik Nantinya Guys Bocip Dan Alia Masih Bermain Di Pantai Di Pantai Kuta Ini Tidak Bosen Bosen Ya Dan Kita Wah Dan Bermain Sebocip Terlari Bermain Ombar Dan Di Perjauhan Di Sana Bermain Surfing Masih Ini Ya Guys Dan Sekarang Sudah Bisa Standing Up Dan Wow Jatuh Kembali Guys Walaupun Kurang Sempurna Harus Mencoba Mencoba Dan Coba Lagi Bermain Mata Mata S sci-fi Murat Arv Terjeriana H Mata Bermain S D Alma inc 설 Bermain Temamat udah perubahan yang bagus dalam bermanfaatkan kebalian tadi dan sudah bisa diri Oke sampai di sini jumpa kita untuk kita kali ini dan kita akan bertemu di lain video dengan aktif video selanjutnya guys sampai jumpa ya guys see you soon bye bye